Assalamualaikum sister and brother ketemu lagi bareng gue Arli Kreata di sekedar channel kali ini sekedar ngobrol bareng Aditya Rifaldi tapi nama kerennya siapa ya? Adit Aja Adit Aja jadi kali ini kita mau ngobrolin fenomena clickbait gambar-gambar syur gambar syur gambar itu syur itu bukan yang syur yang di kaos itu di kaosnya apaan syur kalau ini syur suher ini salah satu gitar yang keren banget salah satu merek gitar yang lo bisa dapet di high-end gitar Plaza Semanggi modelnya kayak vendor kayak Nato, kayak telenya juga, ada offsetnya juga oh gue pernah denger tuh dan gitar ini keren banget suaranya dan lo bisa dapetin di high-end gitar Plaza Semanggi itu bukan yang jual-jual gitar spek medium high medium high, gitar keren lah pokoknya distributor gitar-gitar keren yang ada di Jakarta oke lanjut lagi, fenomena dibalik gambar-gambar syur clickbait, kan banyak nih boy orang bikin postingan apapun ya, dari social media apapun tiba-tiba dia naruh cover pake gambar pake gambar syur atau tiba-tiba kalo di beberapa sosmed kan lo bisa marking nih covernya yang mana nah ditaruh di paling depan di marking di situ gambar syur pas dibuka ternyata beda tapi emang itu pasar indonesia gak sih kalo dibilang pasar gua berarti gak masuk ke pasar kan ya iya gak gini 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 maksudnya orang itu tertarik sama apa yang ada di gambar kan cover cover karena clickbait ya iya clickbait dan banyak sebenernya yang udah memakainya seperti itu untuk tertarik cuma buat nge-click doang kan tapi padahal isinya sama sekali jauh dari apa yang ada di cover gitu kalo di youtube gua berapa kali misalnya gini no sensor fenomena fenomena kelan di negara ini di kota ini gambar gambarnya syur-syuran gitu ada sedikit kotanya pas gua buka gak ada lu ngebahas begitu jadi ngebahasnya ya fenomena kelan misalnya kayak malem-malem ada jajanan pasar dimana terus banyak orang lalu-lalu emang sih ada nah menurut lu dari sisi orang kreatif itu gimana tuh pandangan lu itu kreatif kah kalo dari sisi kreatif ya gak tau ya ini bagian dari strategi mungkin ya oke kalo kreatif sih enggak sih menurut gua tapi ini bagian dari strategi kreatif itu kan maksudnya apa yang lu tampilin ya sesuai sama ide kreatif kita gitu maksudnya di luar dari apa namanya pemikiran yang seperti itu gitu maksudnya kalo menurut gua banner clickbait yang kayak gitu gak masuk gak masuk dalam ide kreatif sih maksudnya itu mungkin strategi strategi aja sih strategi dari gimana caranya video kita ditonton gitu bukan bagian dari ide kreatif yang menurut gua ya kayak gitu dan sekarang jadi sayang aja gitu maksudnya sayangnya dalam artian gini lu punya ide kreatif yang oke luar biasa tapi di awalnya ada suatu pembodohan gitu maksudnya dalam artian pembodohan iya lu berbohong gitu kan sayang-sayang isi konten lu yang udah kreatif tapi dibalutnya sama orang mau ngeklik lu itu bukan dari sisi kreatif ya tapi dari sisi yang relate menurut mereka tonton gitu bagian dari strategi sih menurut gua gak mau masuk dari kreatif menurut gua ya kayak gitu itu kasian gak sih kreatornya berarti intinya kalo menurut gua ya kreatornya gak pede dong sama kreatifnya iya pasti maksudnya makanya balik lagi maksudnya ini bagian bagian gini loh video ini mau ditonton berdasarkan kreatif atau berdasarkan apa yang ditampilkan di awal gitu kalo dari sisi kasian atau tidaknya ya itu balik lagi ke personal masing-masing kreatifnya tapi kalo menurut gua ya lu tampilin aja apa yang apa yang lu tampilin aja apa yang udah lu buat se effort itu lu buat tapi dikacauinnya sama yang di awal maksud gua kalo video lu bagus ya bagus itu mutlak sih menurut gua gitu sih terlepas dari strategi marketing juga ya kan kadang-kadang kecuali emang emang strategi marketingnya emang katakanlah kayak dulu pernah ada salah satu band yang di endorse sama sangat dalam ya kan akhirnya dia buat lah mungkin waktu itu emang beneran panggungnya panggungnya pake nah beda halnya seperti itu dan itu bukan gambar sure ya iya 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 beda halnya kalo kita berbicara ini misalkan di dalam video itu ada konten endorsement nih misalnya ya katakan gini di dalam konten video itu ada kita mau mempromosikan sesuatu misalkan katakan baju gitu ya di awal boleh lah tuh kita kita mempublish baju let's say katakan maksudnya pake pake baju ini bisa jadi kaya sultan misalnya gitu tapi kan maksudnya itu bagian relate dari videonya gitu di dalam videonya pun kita mempromosikan suatu baju yang yang kayak built in placement si produk gitu atau mungkin gini ya kita bicara gambar sure misalnya dia di judulnya di covernya ditulis gini lu mau punya shape kayak gini pake lu mau punya shape kayak gini tiba-tiba gambarnya disitu salah satu artis yang shape-nya bagus dengan posisi emang pakaiannya juga bukan budaya kita gitu intinya memperlihatkan sesuatu kalo orang kita melihat kayak gitu itu wow pas dibuka emang bener ada bajunya itu clickbait juga kan maksudnya tapi positif pokoknya gini menurut gua sesuatu hal yang relate dan ada di konten yang menurut gua masih-masih oke gitu beda halnya kaya yang yang sering-sering maksudnya gak relate iya kaya lu sering gak sih nonton-nonton kaya bahkan di gini deh acuannya kan sama kaya lu gua pernah kaya nonton yang bikin orang mau masuk ke video itu gitu tapi ya contohnya kaya perempuan pakaian senonoh gitu ya terus kaya konten-konten prank tuh pakaian gas nono iya pakaian gas nono itu sering tuh yang konten-konten prank tuh yang cewek dirayu ternyata mbak ini dengan harga segini nah isinya padahal cuma nge-prank si mbak mbaknya mau minta tolong dan itu menurut gua juga ada settingannya tuh sering tuh kaya gitu kan lu sering-sering gak sih yang ada mau bayar kuliah tapi iya kaya gitu-gitu kan tapi gak dikasih tau dia jual-jual iya gitu dia cuma butuh 1,5 tapi kok ampe jual itu itu maksud gua menurut gua yang iya terus gambarnya dia pake selana gemur iya kaya gitu tank topan anjir itu kaya gitu maksud gua yang orang ya pasarnya sebenernya ya pasarnya sebenernya ada gitu gua juga gak menafik gitu akhirnya gua nge-click itu cuma maksud gua nge-click gua tapi maksud gua walaupun ujungnya padahal gua tau gitu padahal gua tau dan belum ada yang yang bener dan relate sama apa isi si oh berarti lebih ke nge-check ini orang relate gak ya? bener gak sih? kalo nge-relate lo untung ya? iya untung kalo gak nge-relate lo zong zong cuma memang viewersnya ada gitu iya viewsnya gila-gila gila-gilaan gitu terakhir gua kemaren liat di short itu gambar cewe lagi buka baju kayak atlet gitu itu 163 juta views gua buka ya emang si atlet itu sih foto-fotonya cuma dia gak adekan dia buka baju gitu juga kan iya kayak gitu nah itu sayang nah menurut lu itu positif atau negatif? versi lu aja opini lu pribadi opini gua ya opini lu pribadi ini tidak ya bebas semua orang bebas waktu ini tanpa harus lu pengaruhi satu sama lain versi lu pribadi bisa positif bisa negatif kalo dari sisi gua positifnya ya gua berhasil ngedapetin reach yang gua dapet ya yang gua pengen gitu ya reachnya orang-orang bisa pada nonton video gua tapi negatifnya ya gua bohong gua ngebohongin gitu kayak gitu sih nah suggest buat temen-temen gimana buat tidak ke clickbait-clickbait sure yang tidak relate atau ya menurut gua sih maksud gua ya balik lagi ya maksudnya kalo gini konten itu kalo menurut gua sekarang hmm penonton juga udah pada ngerti dan pintar ya maksudnya kalo konten lu isinya positif konten lu isinya kreatif dan bagus udah itu mutlak kreatif ya kreatif bagus ya bagus gitu tapi kayak si itu ya siapa? Agung Hafsah ya? tuh keren tuh dia konten-kontennya nah gua udah ga ngikutin lagi tuh oh gua masih beberapa masih ngikutin kreator-kreator yang keren-keren masih bagus lah ya kayak gitu tapi kalo gua sekarang lagi ngikutin yang maksudnya banyak lah yang yang ga sama sekali ngikutin pasaran gitu ya kayak MLE gua masih nonton tuh MLE maksudnya ya kontennya juga ada isinya gitu kalo anak-anak sekarang dagingnya semua isinya gitu si si tagingnya daging apa nih? kayak gitu jadi ya menurut gua ya konten lu bagus ya bagus aja gitu ya kalo lu mau mau dengan clickbait tapi isi konten lu jelek mau clickbait lu sebagus apapun ya tetap aja jelek menurut gua kalo dari sisi gua ya dari sisi pandangan kreatif gitu tapi kalo dari penonton biasa kan kan gua ga tau gitu terus itu dari sisi gua tapi clickbait yang paling manjur ya tadi yang nombor sure tadi iya nombor sure untuk di negara ini ya oh sama ini sama penampakan setan itu iya ya penampakan setan berarti kalo kalo digabung nih iya berarti bikin-bikin clickbait yang setan versi sure iya iya penggil anak pocong gitu iya bisa dong iya kan itu maksud gua nih dari sisi pornonya dapet gitu ya kan dari sisi surenya dapet dari sisi magicnya dapet gitu belum ada tuh boy belum ada boy dan itu misalnya ee si kuntilanaknya ee apa ee misalkan ini kuntilanaknya sendil bolong gitu ya bolong si pocongnya di atasnya gitu kan ee apa si pocong mencoba ee memperkosa si kuntilanak gitu kan maksudnya itu kali aja dari misalkan dari video apa clickbait sure dapet seribu clickbait ee serem dapet seribu kan jadi dua ribu tuh kalo digabung clickbait horos sama clickbait misalnya kayak ini ya ya kan tips memperbesar versi kuntilanak gitu wewe gombel wewe gombel iya kan iya itu udah fix tuh dan ini tuh jadi jadi kalo gini yang video video show itu yang ngeprank orang yang ternyata butuh gini itu eksploitasi si perempuannya dalam eksploit perempuannya gua miris juga sih gua berpikir kalo itu saudara kita atau ini kayaknya jadi perempuan ini kayak direndahin gitu iya nah padahal ini si videonya gak kayak gitu nah dari sisi orangnya eksploitasi si setan ini maksudnya maksudnya maksud gua gini kayak waktu itu ada pernah live gue ya maksud gua itu itu gak yang gua bingung nih ada aja penontonnya padahal gua tau ini goong gitu karena akhirnya yang tadinya gua gak cuma nonton akhirnya gua gatel komen gitu maksudnya yang si kuntilanak kayak di timpah pake genteng lah pocongnya diudahin lah itu tolong menurut gua itu berperi kesetanan dong ya iya berperi kesetanan itu lama-lama setan pada risen tuh oh risennya jadi setan gitu kenapa ya disiksa mulu bagiannya gak enak mulu ntar gua kalo gua malah kepikiran gini kalo emang kejadian kayak gitu terus nah tiba-tiba ini setan nih ke kita nih boy ya kan khususnya kalo lu nih minta ide kreatif lu bikin satu film film pendek superhero nya setan setan man gitu kan setan kan orang-orang ya iya kan bisa jadi kan kapten setan gitu kan bisa jadi kan setan iron iron setan ya bisa jadi kayak gitu ya berarti poinnya adalah clickbait itu gak ada masalah ya berarti ya gak ada masalah cuma ya dipergunakan lebih bijak aja ya si clickbait ini balik lagi ketujuannya sih maksudnya sama lu masih mau terus bohongin diri lu sendiri atau lu mau berani jujur bawa lu seorang kreator yang baik kreator yang baik adalah kreator yang berani jujur dengan karya-karyanya dia hmm balik lagi kalo kalo yang tadi omongan kita di awal kalo sure sure itu kalo ini jujur kalo ini jujur nih emang gua waktu itu mainin coba yang versinya matthius asato tuh keren banget we nah iya dan kebetulan waktu itu matthius asato gua yang liput we gua jualan tiket jadi temen-temen yang mau ada liputan-likutan soal musik events bisa kontak gua gua terima editingnya juga jadi lu ambil gambar yang edit biar gua kreatifnya biar adit boleh-boleh kalian jualan kali ada yang mau ya kan kontak ke mas doni heheheheh manajer gua namanya mas doni nah manajerin mas doni namanya ardi gua jadi tergantung kalo ngorder mas doni nah yang manajerin gua ardi sama doni berarti menang banyak dong iya iya dapet dari ini dua laci gua dua laci heheheheh tapi potongannya gede boy nah boleh apa-apa oke segitu aja dulu kita balik lagi nanti kita kulik-kulik lagi temen-temen yang mau saran-saran gua mah ngobrolin apa sama adit nanti juga mas doni juga gua tangolin disini ya kan sekarang mas doni lagi perawatan dia lagi tanning jadi nunggu ma lagi suntik hitam eh lagi suntik hitam jadi ntar setelah dia suntik hitamnya berhasil dia akan coba ngobrol bareng kita lebih ke soal fenomena musisi-musisi inget ya bangernya bangernya inget ya bangernya bangernya sure dicampur sama horor harus aja kerjain thumbnail video ini ya thumbnail video ini thumbnailnya thumbnail sure sama horor judulnya fenomena clickbait iya jadi kita bocorin nih temen-temen ya kan yaudah kita ketemu lagi bareng gua sama adit di sekedar ngobrol di sekedar channel jen jangan lupa bata tribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih